mengenai psikologis ODGJ Joe UURI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Joe pasal 44 KUHP lalu apakah keluarganya juga sama-sama ikut terkena ODGJ tidak bersama-sama dalam satu sel pasca lengser praproses hukum Jokowi akan berpura-pura hilang ingatan keuangan news.id tanggal 28 September tahun 2024 news.id prediktif dari sebagian masyarakat pemerhati penegakan hukum terdapat bakal banyak tuntutan kepada pribadi Jokowi sebagai pelaku pelanggaran atau kejahatan Jokowi tentu tahu hal apa saja yang ia lakukan mulai dari tuduhan publik ia telah memalsukan ijazah lalu digunakan menipu tiga-tiga lembaga KPU yaitu KPU, D Surakarta, KPU, D Jakarta dan KPU RI sehingga akibat ijazah palsu akan terus berlanjut melahirkan surat-surat keterangan palsu atau dipalsukan baik di bawah tangan maupun autentik serta terbitkan dokumen berlogo Garuda karena perolehan jabatannya atas dasar persyaratan palsu termasuk fenomena gejala-gejala stagnasi proses hukum oleh KPK, Kejagung dan Polri terhadap para koleganya seperti Air Langga dan Muhaymin Cez termasuk kepada putra-putrinya secara politis ketatanegaraan di tengah rai merupakan ulah obstruksi Jokowi Jokowi juga tahu bakal dikejar beban tanggung jawab moral dan hukum salah satunya terhadap pertanggung jawaban sektor keuangan terkait pembangunan IKN keterkaitan dirinya atas kebijakan anggaran projek KAC Jekat Bandung yang lalu mangkrak dan termasuk kejelasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 695,2 triliun maka karakteristik Jokowi selain tipikal pembohong, munafik, kejam dan licik adalah tak tahu malu dan hobi berpura-pura contoh, begitu memaksanya ia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta yang tiba-tiba yang bukan berasal dari janji-janji politiknya saat kampanye Pilpres 2014 lalu dipublis oleh Jokowi bakal ada projek IKN ada puluhan investor asing yang membantu pembangunan IKN lalu ia mengecek istana tempat dia tidur dan bekerja bahwa dirinya merasakan bak hidup pada masa kolonialis Jokowi Jumawan nyatakan bahwa IKN akan resmi pindah dari JKT Oktober tahun 2024 ternyata dengan mudahnya ia nyatakan, nanti 15 atau 20 tahun lagi namun akan didahului kepindahan ASN di September-Oktober tahun 2024 tetapi ketika ditanyakan realisasi kepindahan ASN malah indikasinya dia berpura-pura dan seolah dia yang dituntut atau didesak oleh masyarakat untuk segera pindahkan ASN ke IKN Senajam Kaltip apa komentar Jokowi belum bisa pindah, tinggalnya di mana air mau mandi dan nyuci dari mana anak-anak sekolah di mana anak-anak bermainnya di mana maka alhasil IKN dan semua janji-janji satu dekade Jokowi sama-sama celaka 13 bagi bangsa ini sekedar bohong, bual dan bodong selanjutnya bagaimana kelak nasib pas kalengser karena saat ini pun Jokowi sudah dicacimaki dan banyak orang menghina dinakannya maka kelak Jokowi yang pribadinya banyak faktor kelemahan termasuk dituduh oleh publik tidak memiliki injas sah S1 namun memaksakan diri memalsukannya lalu kejamnya Jokowi justru orang lain yang di penjara namun diakui Jokowi kuat mentalnya dan tidak kenal malu walau visi dan misinya abnormal serta karakter amodal namun dalam perjalanan politik dan kekuasaannya akhirnya Jokowi kuat karena ditunjang oleh kekuatan jilatan kepentingan dari sebagian ketua umum partai melalui jalur legislatif mengendurkan fungsi alat kontrolnya maka atitude Jokowi mendapat pembiaran dengan berbagai diskresi yang menyimpang dan ambisi Jokowi mirip para pemimpin fasis dan otoritarian egoistis ingin terus dikenang setelah dirinya sudah tak berkuasa meninggal dunia melalui jejak, keangkuhan, peninggalan contohnya senang dengan prasasti senang dibuatkan patung dirinya serta bangunan istana IKN yang bukan kewajiban utamanya sebagai implementasi atau wujud sejahterakan nasib bangsa andai Jokowi yang dikenal berkarakter licik suka-suka dan tak tahu malu maka apakah mungkin untuk menghindari dan melepaskan dirinya dari sentuhan dan tuntutan hukum dan moralitas kelak pas kalengser, Jokowi mengambil jalan pintas yaitu berlindung menggunakan metodologi hipokrit atau pendusta dengan pola berpura-pura mengalami gila atau gamuan psikologis ODGJ Joe UURI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Joe pasal 44 KUHP lalu apakah keluarganya juga sama-sama ikut terkena ODGJ?